Selanjutnya kita beralih ke Siborong-Borong di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bagaimana situasi terkini pemungutan suara di sana? Kita telah terhubung dengan Bribka Boy Sihombing, Babin Kamtip Mas, Siborong-Borong, Polres Tapanuli Utara. Selamat siang Pak Sihombing. Hai, selamat siang pemirsa dari Polres TV. Salam presisi. Salam presisi, baik. Pak Sihombing, bagaimana kondisi Kamtip Mas saat pemungutan suara di sana? Baik, terima kasih Pak. Di Tuhan, Alhamdulillah hingga saat ini Pemilu berjalan aman lancar dengan Kampik Mas yang luar biasa dari masyarakat. Baik, lalu antusiasme warga seperti apa Pak saat mengunjungi TPS tadi pagi? Baik, terima kasih Pak. Antusiasme warga desa kami dari desa Logis Regar 1 itu terlihat dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 Pak. Karena di sini mayoritas petani dan juga kondisi cuaca yang kurang mendukung. Jadi mereka begitu banyak berbondong-bondong ke tempat pemilihan, Pak. Baik, walaupun cuaca kurang mendukung, tapi warga masyarakat tetap antusias untuk ke TPS. Pak, terkait dengan pengamanan, berapa personel yang ada di TPS tempat Anda bertugas saat ini? Baik, perlu kami beritahukan kepada Pak Polri. Saya sebagai anggota Polri dan Bapak-Babin saya dari TNI, kami tetap mengganteng linmas di TPS-TPS. Kami dilengkapi dengan dua linmas yang luar biasa untuk mendukung penerja pengamanan dari TNI-Polri. Demikian, Pak. Baik, tepatnya Pak, memang ada berapa warga yang terdaftar di TPS Anda atau berapa DPT-nya? Baik, terima kasih Pak dapat saya jelaskan. Ada pun DPT dari masyarakat Desa Lobus Teregar I, 1.730 DPT. Dan kami sampaikan kepada pemirsa Polri TV, kami memiliki 8 TPS yang harus kami awasi dengan Bapak-Babin saya dan Bapak-Bapak linmas kami yang luar biasa, Pak. Baik, Pak Sihombing himbauan apa yang dapat Anda sampaikan sehingga pasca pemungutan suara, Kamtip Mas di sana tetap berjalan kondusif. Baik, terima kasih Pak. Tami himbau kepada seluruh warga negara Satuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita himbau kepada masyarakat, pilihan boleh berbeda. Rumah, kita boleh lupa bahwa kita adalah NRI. NRI yang akan mati, dan NRI akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Jangan dengan berbeda pilihan, kita merusak apa yang selama ini telah baik dititipkan oleh para pejuang kita, sehingga akibat momen ini terjadi perpecahan. Jangan kita maui, kita tetap Indonesia. Berbeda pilihan itu, di antara lapisan masyarakat, merupakan suatu keindahan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, Pak. Baik, terima kasih. Bribka Boisi Hombing, Mbak Bin Kamtip Mas, di Borong-Borong Polres Tapanuli Utara, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi, Pak. Salam presisi, Pak.